Dari hasil penelitian, wilayah pantai Pacitan memiliki potensi tsunami setinggi 28 meter dengan estimasi waktu 29 menit. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Dwi Korita Karnawati. Untuk itu pihaknya mengimbau kepada pemerintah daerah Pacitan untuk menyiapkan skenario terburuk. Menurutnya skenario terburuk perlu dilakukan untuk menghindari atau mengurangi risiko bencana gempa dan tsunami tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Senin 13 September 2021, potensi gempa dan tsunami di pesisir selatan Jawa muncul akibat pergeseran lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia. Dwi Korita menjelaskan potensi tsunami setinggi 28 meter itu akan membuat genangan di darat berkisar antara 15 hingga 16 meter. Dengan potensi jarak genangan mencapai 4 hingga 6 kilometer dari bibir pantai. Dwi Korita menjelaskan sebelumnya telah melakukan verifikasi zona bahaya dan menyusuri jalur evakuasi bencana. Hal tersebut dilakukan bersama Menteri Sosial Triris Maharini dan Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji. Dengan adanya skenario terburuk, masyarakat yang ada di zona bahaya harus rutin berlatih untuk melakukan evakuasi mandiri. Proses evakuasi harus dilakukan saat ada peringatan dini tsunami atau maksimal 5 menit setelah gempa terjadi. Dwi Korita kembali menjelaskan hal ini masih bersifat potensi sehingga bisa saja terjadi atau bahkan tidak terjadi. Namun masyarakat dan pemda tetap diminta untuk bersiap dengan skenario terburuk. Bila masyarakat dan pemda telah siap, maka jumlah korban jiwa dan kerugian materi bisa diminimalisir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!